Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan beberapa hari lalu seorang teman nawarin flashdisk berkapasitas gede dengan harga yang cukup murah. Akhirnya saya pun iseng-iseng beli itu flashdisk siapa tau dapat hadiah. Setelah beli, ini flashdisk sempat mangkrak agak lama karena saya bingung mau dipakai buat apa. Dan akhirnya jadi terbengkalai gitu aja di rumah. Akhirnya saya punya ide, biar ini flashdisk saya jadiin portable gaming system yang nanti saya bakal isi ratusan game multiple form yang melimpah. Karena portable maka ini flashdisk nanti bakal bisa dipakai di semua laptop dan PC dengan cara yang sangat mudah. Tinggal cabut dan colok itu aja dan kita bisa langsung mainin game-game yang kita suka walau harus berpindah-pindah. Yaudah deh gak usah lama-lama bersilat lidah, yuk tontonin videonya sambil minum es belewah. Dan seperti biasa, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hai ahli sedekah. Hal pertama yang harus kita siapin pastinya adalah flashdisk. Atau bisa juga harddisk eksternal. Kapasitasnya tergantung dari seberapa banyak game yang mau kita masukin nanti. Karena disini flashdisk saya cukup lumayan gede, ya ini 32GB, jadi nanti saya mau masukin game-game yang cukup banyak pula ke dalamnya. Semisal game-game PS3, Nintendo Wii, 3DS, PSP, Mame, Neo Geo, Sega Saturn, dan lain sebagainya. Sistem dasar yang mau kita pakai ke dalam flashdisk ini supaya dia nanti bisa jadi portable gaming system adalah dengan Batocera. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sebenarnya udah pernah bahas tentang Batocera serta tutorial pemasangannya untuk satu unit PC. Disini kita bakal kasih tau caranya bagaimana langkahnya memasang Batocera ke dalam satu buah flashdisk atau harddisk eksternal. Supaya dia bisa jadi portable gaming system yang bisa kita pindah-pindah dengan mudah ke PC atau laptop lain tanpa harus nginstal ulang lagi. Serta juga gak bakalan ganggu partisi harddisk serta kinerja Windows yang sudah ada di PC atau laptop kita. Jadi, misal kita mau pergi ke tempat lain, ke rumah teman atau saudara yang mereka punya PC atau laptop juga. Kita nanti cuma butuh bawa flashdisk ini aja kemudian kita colokin di PC atau laptop lain tersebut. Dan, boom! Kita bisa mainin game-game yang sudah kita pasang sebelumnya lengkap dengan save gamenya serta settingan Batocera-nya tanpa harus download dan lain sebagainya lagi. Sampai disini, bila sudah bisa dipahami, kita lanjut. Oke, kita mulai. Sebelumnya, jangan lupa tancapkan dulu flashdisk atau harddisk eksternalnya ke PC atau laptop kita. Pastiin sudah gak ada lagi data-data atau file penting di dalamnya karena kita akan menghapus dan memformat ke seluruhan isi dari flashdisk atau harddisk eksternal ini. Kemudian, langkah selanjutnya, kita perlu nyiapin file ISO Batocera-nya yang bisa di-download dari website resminya dan link-nya udah kita taruh di deskripsi. Lantas, kita perlu aplikasi tambahan bernama Balena Eacher untuk menginstall atau memflash flashdisk yang akan kita pakai supaya nanti dia bisa terpasang Batocera di dalamnya dan jadi bootable serta portable seperti yang udah kita rencanain. Link aplikasinya juga udah kita taruh di deskripsi video ini. Setelah semua siap, ekstrak dan buka terlebih dahulu aplikasi Balena Eacher-nya. Kemudian, pilih flashroom file dan cari file ISO Batocera-nya yang udah kita siapin sebelumnya. Bila sudah, klik open. Lanjut lagi, tetap di aplikasi Balena Eacher-nya, klik select target. Kemudian, checklist pada flashdisk yang udah kita tancapin tadi dan klik select. Lantas, langkah selanjutnya kita tekan tombol flash, nanti akan muncul notifikasi komen prompt dan klik saja yes. Kemudian, Balena Eacher akan memulai proses flashing Batocera-nya ke dalam flatdisk kita tersebut. Tunggu saja prosesnya hingga selesai. Bila sudah selesai, akan ada notifikasi Flash Complete. Ini artinya, proses pemasangan Batocera ke dalam flashdisk sudah selesai. Dan flashdisk siap kita gunain untuk bootable ke PC atau laptop yang akan kita pakai. Sebelum masuk ke setting Batocera-nya, kita terlebih dahulu perlu mendownload beberapa hal yang akan kita pakai nanti. Yang pertama adalah kita perlu nyiapin file BIOS untuk emulator di sistem Batocera-nya. BIOS-nya ini nggak terintegrasi langsung saat kita nginstall Batocera ke dalam flashdisk. Tapi kita perlu download manual dan kita juga udah siapin link-nya di deskripsi dan kalian tinggal download aja dari link yang kita kasih tersebut. Jangan lupa letakkan di folder khusus yang mudah diingat karena kita nanti akan pasang BIOS tersebut saat kita udah masuk ke Batocera-nya. Kemudian yang kedua juga penting untuk kita siapin dulu adalah file ROM game yang mau kita mainin. Link untuk download game-gamenya juga udah kita kasih di deskripsi video ini. Untuk gamenya, disini Batocera sendiri mampu jalanin hampir keseluruhan emulator game dan konsol yang ada. Mulai dari game retro arcade 32-bit hingga game-game konsol kekinian macam PS3, 3DS maupun Nintendo Switch. Ya karena memang Batocera ini sebenarnya adalah OS juga yang berbasis Linux yang didesain dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi OS khusus di mana dia terintegrasi dengan semua emulator game tersebut. Bahkan beberapa game PC berbasis Windows juga bisa dimasukin ke dalam Batocera dan kita bisa maininnya dengan perantara antar muka Batocera-nya. Kembali ke masalah download gamenya. Kalian perlu ngelompokin game-game tersebut ke dalam satu folder dan jangan dicampur. Jadi game-game PS3 satu folder dengan game PS3 sendiri, 3DS satu folder dengan 3DS sendiri, game MAME satu folder dengan game MAME sendiri, PSP juga dengan folder PSP sendiri, begitu juga yang lainnya. Hal ini untuk memudahkan kita nanti saat mau pasang ke dalam Batocera-nya. Kemudian, bila file BIOS dan file game udah siap, sekarang kita bakal masuk ke dalam Batocera-nya. Caranya mudah banget, kita tinggal restart saja PC atau laptop kita, kemudian saat menyalan nanti langsung munculkan opsi select boot option-nya. Pada PC saya adalah dengan cara menekan F12. Pada PC atau laptop lain ada pula dengan yang menekan tombol F11 atau tombol lain. Intinya sesuaiin aja langkah ini dengan PC atau laptop yang kalian pakai. Bila menu boot option-nya sudah muncul, langsung aja pilih boot-nya ke flash disk yang udah kita pasang tadi. Lantas bila PC sudah booting melalui flash disk, untuk pertama kali, Batocera akan melakukan auto configuration untuk mengenali hardware yang kalian pakai. Selanjutnya kita akan disambut dengan animasi keren ketika mau masuk ke dalam Batocera-nya. Sampai di sini, kita sudah masuk ke menu awal Batocera-nya. Saat pertama kali masuk, bila kalian menggunakan wifi sebagai koneksi internet, saya saranin untuk merestart lagi Batocera-nya. Karena dalam beberapa kasus, saya mengalami wifi tidak bisa langsung terdeteksi dan butuh direstart dulu satu kali lagi. Cara untuk merestart-nya adalah dengan memilih menu dengan menekan tombol setting dan pilih quit kemudian restart system. Nah, bila kita sudah merestart Batocera-nya, sekarang hal yang perlu kita lakuin pertama kali adalah menyeting Batocera-nya terlebih dahulu. Yang pertama tentu aja mengkoneksikannya terlebih dahulu ke internet. Caranya, pilih main menu, kemudian pilih network setting, pilih enable wifi dan nanti disana akan muncul koneksi yang tersedia yang bisa kita pilih. Pilih aja koneksi yang ada, kemudian masukkan pula wifi key-nya. Bila sudah, maka kalian sudah bisa terkoneksi ke internet dan akan muncul tanda koneksinya di pojok atas sebelah kanan layar. Kalau ada yang tanya kenapa kok langkah pertama kode koneksiin internet dulu? Ini dikarenakan karena kita bakalan butuh koneksi internet untuk mendownload beberapa hal yang bakalan bikin Batocera menjadi lebih menarik dan nyaman saat dipakai. Yang pertama adalah kita bisa merubah tema dari Batocera dengan beragam tema yang unik dan menarik, bahkan bisa dibilang sangat menarik. Caranya, kita masuk ke main menu, kemudian pilih update and download, lantas pilih theme. Disana ada banyak tema yang bisa kita pilih. Saran saya sih, kalau koneksi kalian josh, kalian bisa download semua tema yang disediain di sana, karena temanya bagus-bagus banget. Bila tema sudah kalian download, sekarang kita bisa pilih salah satu dan ngaturnya sebagai antarmuka Batocera-nya. Caranya, pilih main menu, pilih UI setting, kemudian pilih theme set. Lantas kalian pilih tema yang mau kalian pakai dan klik OK, dan back atau kembali ke menu utama. Disana kalian bisa lihat tema dari Batocera-nya udah berubah. Keren bukan? Di menu ini banyak pengaturan yang bisa kalian kustomisasi. Apabila kalian pakai gamepad, kalian bisa pula setting controller di menu setting controller-nya dan sesuaikan dengan gamepad yang kalian pakai. Tapi biasanya, secara default Batocera akan mengatur gamepad yang sudah kalian pasang itu ke settingan yang sesuai dengan emulator-nya. Selanjutnya sebelum memainkan game di Batocera, kalian perlu melakukan dua langkah berikut ini. Pertama, kita perlu pasang dulu BIOS yang tadi sudah kita download dan kita siapin ke dalam OS Batocera-nya. Caranya, di Batocera-nya, tekan dulu F1 di keyboard, kemudian nanti akan muncul menu explorer dari Batocera-nya. Kita bisa cari terlebih dahulu di mana tadi kita letakkan file-file BIOS yang udah kita download dan ekstrak. Kemudian, copy ke semua file tersebut dan cari folder BIOS di sistem Batocera-nya. Bila udah ketemu, langsung pastikan keseluruhan file BIOS tadi di folder BIOS Batocera-nya. Apabila ada notifikasi untuk nge-replace, ya replace aja semuanya. Langkah kedua setelah memasang BIOS adalah kita perlu memasukkan ROM game yang udah kita download tadi ke dalam folder ROM di Batocera-nya. Caranya juga mirip dengan saat kita tadi pasang BIOS. Arahkan dulu di mana kalian mendownload gamenya, kemudian kalian bisa copy dulu gamenya berdasar pengelompokan folder yang udah kalian bagi tadi. Di sini saya contohin deh dengan game 3DS. Sebelumnya, saya copy dulu ke seluruhan game 3DS yang sudah saya siapin. Lantas, saya buka folder ROM di Batocera-nya. Kemudian saya cari folder game 3DS-nya. Buka folder tersebut dan kita pastikan semua ROM game 3DS yang udah kita copy tadi. Contoh lain, kita copy ROM game MAME dari folder MAME yang udah kita siapin. Kemudian kita pindah ke folder ROM di Batocera-nya. Kita cari folder MAME. Kemudian kita pastikan ROM game tadi di sana. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa, yuk kita lanjut. Setelah BIOS udah terpasang dan ROM game udah kita copy, sekarang kita kembali ke menu utama. Kemudian pilih Game Setting, lantas pilih Update Game List, agar game-game yang udah kita copy tadi terbaca oleh sistem Batocera-nya. Setelah proses ini selesai, kita bisa langsung memainkan game-game yang udah kita pasang tadi lewat menu utama Batocera-nya. Di sini, Batocera nyuguhin tampilan menu yang sangat menarik dengan tertata berdasarkan jenis konsol atau game yang ingin kita mainin. Semua dikelompokkan satu persatu dengan rapih, game MAME dengan MAME sendiri, PSP dengan PSP sendiri, PS3, PS3 sendiri, begitu juga dengan kesemuanya. Nah, di sini saat mau mainin gamenya, secara default kita hanya disuguhin tulisan dari game yang udah kepasang tadi. Di sini sebenarnya Batocera nyediain opsi tambahan di mana kita bisa nampilin cover atau screenshot dari game yang udah kita install, yang mana cover atau preview tadi bakalan muncul saat kita akan memilih game yang mau kita mainin. Tapi, kita perlu mendownload terlebih dahulu lewat database yang udah disiapin Batocera-nya. Caranya mudah banget, kita kembali ke menu utama Batocera, pilih scraper, pilih scrape form-nya ke settingan yang seperti yang ada di layar. Di pilihan image source-nya, kita bisa pilih screenshot, kemudian pilih scrape now. Maka Batocera akan melakukan download image yang diperlukan untuk memberikan preview dari game list yang udah kita masukin di dalamnya. Bila proses download udah selesai, kita bisa kembali ke menu utama, pilih game setting, dan pilih update game list lagi. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kalian bisa lihat, Batocera bisa nampilin screenshot atau box cover dari game yang udah kita pasang semuanya tadi. Walaupun memang ada beberapa game list yang gak muncul, bisa jadi karena sebab database-nya belum masuk ke dalam Batocera. Sampai disini kita bisa mainin game-game yang udah kita pasang tadi. Ada catatan tambahan yang perlu kita perhatikan disini. Untuk mainin game-game emulator dengan kategori konsol berat, tanda kutip, kalian perlu pastikan spesifikasi PC atau laptopnya juga kuat. Utamanya game-game konsol dari 3DS, PS3, dan Nintendo Switch. Karena untuk mainin game-game dari konsol yang udah saya sebutin tadi, perlu spesifikasi yang agak lumayan, utamanya di sisi prosesor dan VGA-nya. Berikut kita kasih preview beberapa game yang bisa kita mainin lewat PC kita. Terima kasih telah menonton! 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 Lain tersebut tanpa harus disetting ulang! Mudah bukan? Sekarang, bagaimana pendapat kalian tentang video kita kali ini? Tuliskan di kolom komentar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan semoga kalian suka! Sekian dari saya, see you in the next video! Adios dan jangan lupa semangat setiap hari!